mesin TDS 0 atau penurun TDS menjadi 0 ppm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama istana sains kali ini saya ingin menunjukkan bahwa akuarium saya sulap menjadi mesin TDS 0 atau penurun TDS menjadi 0 ppm sebetulnya ini sudah kita jelaskan prinsipnya sama ini terdiri dari 2 resin anion dan kation hanya saja ini saya memanfaatkan akuarium sebagai wadahnya yang mana ini terdiri dari resin anion dan kation dan selangnya ini kami menggunakan selang RO dari pompa celup yang ada di dalam masuk ke dalam mesin pemroses ya kemudian dari pompa ini mengalir masuk kemudian di proses kation anion dan dikeluarkan melalui selang dan ini untuk mengatur pencucian ya ini untuk mengecek apakah air itu mengalir ya dan ini untuk memindahkan saat operasi dan saat di sini ada sinar ultraviolet ya ini sinar ultraviolet nya untuk membunuh kuman dan virus dan mesin ini bisa bekerja secara efektif untuk menurunkan TDS dari air sumber air pump coba kita cek air pump saya ini enggak menentu memang kadang-kadang 100 lebih kadang-kadang dibawah 100 namun biasanya sebagus-bagusnya 70 ppm cuman kali ini berapa ppm air pump nya kita ukur saja dengan TDS meter ternyata teman-teman TDS air pump saya kali ini yang mau saya olah setelah sekian menit ini sudah kami mainkan mesinnya sekitar 10 menit saya mau cek sekarang pada pukul 3 sore atau jam 15.00 saya melakukan pengecekan setelah mesin beroperasi selama 10 menit berapakah TDS nya sekarang ternyata TDS menunjukkan 38 ppm ya coba teman-teman lihat TDS nya saya hold saja biar bisa nampak kita tekan hold nya nah ini ya teman-teman ya 38 ppm memang untuk menurunkan dari 100 ke 38 cepat sampai 15 cepat namun setelah dibawah 10 ppm biasanya dia mulai lambat ya ya jadi mesin ini bekerja ini sinar ultraviolet eh sinar untuk melihat saja supaya tampak pada saat malam hari kalau-kalau ada kebocoran di dalam eh apa namanya sambungan-sambungan pipanya ya jadi kalau malam kan gelap ini ya jadi kasih lampu aja nih lampu maaf bukan sinar ultraviolet tapi lampu biasa aja yang warnanya biru supaya juga mempercantik penampilan ya nah teman-teman disini ada sinar lampu untuk memperjelas penglihatan kita pada malam hari ya kita bandingkan sekarang pada saat pukul 15 atau jam 3 sore ya ini tadi coba saya putar ulang ini tadi jam 15 sore TDS nya sebesar 38 ppm ya jadi ini keran selain untuk mengecek berapa TDS yang sedang berlangsung 38 ya nanti mau saya bandingkan dengan kalau sudah berjalan beberapa jam ya jadi selain ini mengeluarkan air untuk dicek ini juga sebetulnya saklar stop keran ini digunakan untuk proses regenerasi setelah jam 20.00 malam sepulang aktivitas kami kami cek kembali sudah berapakah TDS nya karena memang menurunkan dari 10 ppm menuju ke 0 itu biasanya lama makanya kami tinggal aja ya nah coba kita cek buka kerannya jadi keran ini bisa dipakai untuk regenerasi pada saat regenerasi dan pada saat pengecekan jadi ada 2 stop keran stop keran satunya untuk anion dan kation pukul 20.00 ternyata TDS nya sudah menunjukkan 0 ppm teman-teman jadi tidak terlalu lama ya 0 ppm dalam waktu sekian jam ya dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nah ini bisa menghasilkan air 1 galon 19 liter kira-kira karena kami sudah tampung ke dalam galon itu penuh oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar selalu diingatkan video-video terbaru dari Istana Sain sampai jumpa di video-video kami berikutnya berikutnya